Sejarah dari kapan ditemukan makanan timbu ini? Jadi ternyata makanan timbu ini adalah salah satu ciri khas dari empat ciri khas jejak budaya Austronesia di Dompuy. Saya selaku bupati Kabupaten Dompuy mendukung penuh pengusaha kolomia peninggu dan berwarisan budaya tak benda Indonesia. Selama ini makanan sudah menjadi makanan khas, makanan yang dilariskan dari dari dunia, dari generasi dan generasi dan generasi dan menjadi kebanggaan juga menjaga kesukaan juga sebenarnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Balai Persyarian Nilai Budaya Provinsi Bali yang telah membantu dalam melaksanakan penggantian dan identifikasi di Universitas Ibu di Kabupaten Dompuy. Ini masih tergambar kegantungan antara masyarakat untuk membuat sebuah kuliner yang benar-benar. Sebagai kegiatan sejarah budaya yang sangat mencintai warisan budaya ini untuk teman-teman aku. Jadi secara personal saya mendukung dijadikannya timbu ini sebagai warisan tak benda Indonesia untuk diwariskan, untuk tetap dilihat setarikan. Harapan saya, semoga pengenan timbu bisa diproduksi lebih banyak oleh UMKM di Kabupaten Dompuy. Sehingga bisa berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat Dompuy. Harapan kedepannya tidak hanya timbu, tetapi ragam budaya lainnya yang juga terdapat di Dompuy bisa menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Wawakilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.